Meski kurva kasus COVID-19 di Indonesia terus melandai, namun benerapan protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Penggunaan masker menjadi hal yang sangat penting dalam menekan penularan COVID-19. Untuk itu, MNC Peduli bersama relawan protokol kesehatan di Puskesmas Kecematan Mampang, Jakarta Selatan, menggencarkan bimbawaan disiplin protokol kesehatan dengan membagikan masker untuk warga. Ini satu kegiatan yang patut sangat diapresiasi dari MNC Peduli, karena walaupun pasyarakat itu sudah divaksin, tapi tetap tidak boleh meninggalkan prokes. Kasih yang dikasih tahu ke warga itu sangat bermanfaat, karena warga kan sekarang sudah banyak yang vaksin, tapi kan tetap tidak boleh lupa akan protokol kesehatannya. Agar kita bisa memilisir kurva ya, supaya kita juga tidak menyebabkan penyebaran COVID-19 ini. Karena dengan memakai masker, kita sama-sama menjaga satu sama lain, supaya tidak ada droplet. Dukungan MNC Peduli ini tidak terlepas dari upaya bersama untuk mencegah penularan COVID-19. MNC Peduli berkomitmen untuk terus mendukung penerapan protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai kegiatan sosialnya. Dari Jakarta, Isa Oktaviani, Jaka Setia Budi, INews melaporkan. Pemirsa Polres Jepara, Jawa Tegah, gencar menggelar vaksinasi dengan menyasar di objek wisata minggu pagi. Vaksinasi jemput bola ini diharapkan mampu mempercepat program vaksinasi di kalangan masyarakat. Warga di objek wisata pantai Tuluk Awur, Jepara, Jawa Tegah, antusias mengikuti vaksinasi yang digelar Polres Jepara, Jawa Tegah. Namun sayang, banyak warga yang mengantre tidak memperhatikan jaga jarak. Banyaknya peserta vaksinasi yang datang dalam waktu bersamaan membuat Kapolres Jepara, KBP, Warsono turun tangan mengatur jarak antrean agar tidak terjadi kerubunan. Vaksinasi di pantai Tuluk Awur kali ini hanya melayani 200 peserta mengingat keterbatasan tenaga bedis. Vaksinasi jemput bola ini di objek wisata dinilai efektif, karena selain memudahkan masyarakat mendapatkan vaksin, penerima vaksin akan lebih merata. Pemirsa segera vaksinasi untuk kesehatan dan ketangguhan negeri, dan harus selalu disiplin memakai masker. Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Mulai dari kamu, lindungi diri, lindungi Indonesia. Dan pemirsa seiring menurunnya kasus COVID-19, sejumlah objek wisata di Bali kembali dibuka, diantaranya pantai Sanur Bali yang ramai dikunjungi wisatawan. Sejumlah objek wisata di Bali kembali dibuka, wisatawan memadati pantai Sanur dan pasar Bali. Mereka asik menikmati suasana pantai sambil berenang, ataupun sekedar duduk di tepi pantai. Para wisatawan diwajibkan mematuhi protokol kesehatan. Sayangnya, masih ada sejumlah wisatawan yang tidak mengenakan masker, dan tiga tidak menjaga jarak. Ramainya situasi pantai ini disambut gembira para pedagang. Mulai dari kios penyewaan ban, pedagang lumpia, hingga pedagang jago bakar, sibuk melayani pembeli. Pemirsa kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah, hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 1.760 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini tercatat, sudah 4.208.013 kasus terkonfirmasi, dan 4.023.777 di antaranya sembuh. Sementara yang meninggal dunia hari ini 86 orang, hingga total saat ini mencapai 141.467 orang. Pemirsa tim Futsal Jawa Barat menang telak, pengalahkan Maluku Utara dalam babak penyisihan Grup B Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Timika, Papua. Selanjutnya tim Futsal Jawa Barat bersiap bertanding melawan Sulawesi Selatan. Pada pertandingan Futsal Babak Penyisihan Grup B, Pekan Olahraga Nasional ke-20, tim Futsal Jawa Barat berhasil mengalahkan tim Futsal Maluku Utara. Juara bertahan pon ke-19 ini meraih skor 6-0. Dengan memperoleh hasil kemenangan maksimal, pelatih tim Futsal Jawa Barat, Panca Pauji, menyebut hasil pertandingan ini sangat penting. Strategi menyerang dan melepaskan tendangan jarak jauh merupakan modal utama untuk meraih kemenangan. Tandingan awal itu sangat penting sekali. Ini dari ada panjutan dari kemarin, sehingga kita bisa lebih lepas bermain dan anak-anak. Jadi bisa menunjukkan sesuai dengan kapasitasnya. Itu yang menjadi kunci. Dengan meraih kemenangan, selanjutnya tim Futsal Jawa Barat akan bertanding dengan tim Futsal Sulawesi Selatan. Dari Timika Papua, Nathan Meking, AINews melaporkan. Pemirsa pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker, karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat dari COVID-19. Stefani. Kita gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat. Usai sudah kebersamaan kita dalam maini sore hari ini, saya Stefani Patricia. Saya Fandi Asyip undur diri, selamat berakhir pekan. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati.